Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini kali ini aku mau masak lumpia tapi kali ini digulung ya biasanya di leper nah jadi namanya lumpia gulung selain untuk camilan ini juga cocok untuk lauk makan nasi nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke proses pembuatannya untuk yang pertama kita lihat dulu bahannya disini aku udah sediakan ada 2 batang daun bawang 2 bawah wortel, kol 4 butir telur, bawang merah bawang putih, cabai keriting merah cabai rawit merah merica bubuk garam, kaldu bubuk dan tepung terigu ini untuk perekatnya tentunya yang terakhir harus ada kulit lumpianya nah langsung aja disini yang pertama aku mau haluskan dulu bawang merah bawang putih cabai rawit merah dan cabai keriting merahnya jika mau diulek juga boleh jika udah langsung aja disisikan terlebih dahulu lanjut disini aku beralih ke wortel untuk wortelnya itu aku parut menggunakan parutan keju jika teman-teman mau potong dadu kecil-kecil juga boleh nah kemudian untuk daun bawangnya diiris tipis-tipis seperti ini untuk kol bagian daunnya itu mau aku iris tipis-tipis dan untuk bagian yang agak kerasnya itu aku cincang ya setelah dipotong-potong nah ini dicincang biar sedikit halus oh iya untuk bahan-bahannya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya nah ini udah selesai wortel daun bawang dan kolnya udah selesai aku siapkan lanjut disini kita masukkan ini bumbu yang udah kita haluskan tadi atau kita chopper langsung aja dimasukkan 4 butir telur ke mangkok yang udah kita sediakan kemudian masukkan juga bumbu yang udah kita haluskan masukkan juga kol daun bawang dan wortelnya gak lupa juga garam merica dan kaldu bubuk nah ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata nah agar lebih gampang aku gunakan whisker nah ini udah tercampur dengan rata langsung aja kita masak jika sudah langsung aja kita tuangkan 2 sendok makan adonan tadi tapi menurut aku untuk yang pertama ini agak kebesaran jadi teman-teman cukup 1 sendok atau 1,5 sendok adonan aja jika udah matang sebelahnya balikan nah ini udah matang langsung aja kita angkat kemudian lakukan hal yang sama kepada adonan yang berikutnya hingga selesai oh iya setelah dituangkan ratakan menggunakan sendok ya agar tidak ada yang ketebalan atau yang ketipisan alhamdulillah ini adonannya udah selesai aku masak semuanya langsung aja kita ke proses berikutnya ini tepung terigu dikasih air secukupnya aja jika udah mari kita sisihkan terlebih dahulu kemudian ambil kulit pangsit dan ambil telur yang udah kita masak tadi kemudian bagian pinggir kulit lumpia kita olesi dengan tepung terigu yang udah dikasihkan dengan air jika sudah langsung aja kita gulung seperti yang di video ya nah hasilnya akan seperti ini kemudian lakukan hal yang sama kepada telur-telur berikutnya terima kasih nah ini dia hasilnya setelah selesai dan ini tinggal kita masak atau kita goreng langsung aja kita panaskan minyak di atas wajan jika udah panas langsung aja kita goreng nah ini gorengnya cukup menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya karena kulit pangsir ini cepat matangnya agar tidak cepat gosong jadi kita gunakan api yang sedang cenderung kecil aja jika udah berwarna kecoklatan langsung aja dibalik-balikan biar matangnya itu merata nah jika udah matang merata berwarna kecoklatan seperti ini langsung aja kita angkat kemudian langsung aja kita goreng untuk yang berikutnya dan ini dia hasilnya nah ini wangi banget temen-temen silahkan coba di rumah ya bahannya gampang didapet dan cara buatnya pun tidak terlalu rumit nah ini mau aku cobain dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ini enak dan rasa bumbunya itu alami tidak dari bumbu-bumbu buatan ya nah bagi temen-temen yang ingin mencoba silahkan dicoba sekian dulu video aku kali ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati